Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana suasana di rumah duka, saat ini kita terhubung dengan rekan Lisa Oktaviani. Lisa selamat siang, bagaimana suasana di rumah duka, almarhumah Mika Wijaya dan kapan jenazah almarhumah? Rencananya akan dibakamkan. Selamat siang Fanny dan juga pemirsa, kabar duka mendatang dari dunia perfilman Indonesia di mana aktris senior Mika Wijaya meninggal dunia pada suasana malam, tepatnya di hari kedua Lebaran Idul Fitri di kediamannya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dalam usia 82 tahun. Kepergian Mika Wijaya tak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, namun juga bagi insang perfilman Indonesia. Tak hanya itu, Mika Wijaya sebelum meninggal sempat dirawat di RSPAD Gato Subroto beberapa waktu lalu dikarenakan menderita penyakit diabetes dan juga kanker. Hingga saat ini terpantau beberapa rekan artis juga dari pagi hingga menjelang siang ini datang untuk berkunjung ke kediaman Mika Wijaya yaitu Jajang Cenur dan juga Surya Saputra yang didampingi oleh sang istri yaitu Sintia Lamusu. Dan terlihat juga Nia Zulkarnen, yaitu anak dari mendiang almar rumah Mika Wijaya juga turut diampingi oleh sang suami Arisi Hasali. Dan untuk dimakamkan, rencananya akan dimakamkan siang ini selesai sholat zuhur di TPU Tanah Pusir dan akan dimakamkan satu liang lahat bersama sang suami mendiang Biki Zulkarnen. Kembali ke studio Fanny. Baik, terima kasih Lisa atas laporannya. Selamat kembali bertugas.